Pemirsa Pelantikan Pengurus PHRI Banyumas, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengajak Badan Pengurus Cabang atau BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Banyumas untuk bangkit dari keterpurukan akibat adanya pandemi COVID-19. Pemirsa Pelantikan Pengurus PHRI Banyumas, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengajak Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Banyumas untuk bangkit dari keterpurukan akibat adanya pandemi COVID-19. Bupati mengatakan hal itu saat memberi sambutan dalam pelatikan BPC PHRI Kabupaten Banyumas masa bakti 2021-2026 di pendoposi Panjipurwokerto. Bahkan kondisi tersebut juga dialami oleh hotel milik wakil Bupati Banyumas Sadewotri Lastiono yang kabarnya akan dijual. Terkait dengan kondisi tersebut, Bupati bertanya kepada para pengurus PHRI Banyumas apakah ingin seperti itu terus ataukah ingin berubah? Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Bupati sendiri dengan mengatakan bahwa para pengurus PHRI Banyumas pasti ingin berubah. Menurut Bupati, banyak orang yang takut pergi ke sejumlah wilayah di pantai utara Jawa karena banyak yang masuk dalam sunam merah penyebaran COVID-19. Saat sekarang, Banyumas sebenarnya sudah mulai dikepung oleh wilayah yang berstatus sunam merah. Jika seluruh masyarakat khususnya pengurus PHRI tidak siap, Banyumas pun akan ikut terpuruk. Bupati juga mengatakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah merapatkan barisan dan kekompakan masyarakat termasuk pengurus PHRI Banyumas dalam melawan COVID-19 yakni dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini, Bupati Banyumas mengajak pengurus PHRI Banyumas untuk menegur warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di jalan maupun tempat lainnya. Bupati mengatakan jika Banyumas menjadi zona merah, dapat dipastikan kegiatan pariwisata akan ditutup. Bupati mengatakan pemerintah kebupaten Banyumas telah menyiapkan berbagai program agar sektor pariwisata tumbuh luar biasa setelah pandemi COVID-19 berakhir. Dari Purokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan.